Yow, 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 yow. Mat 1 dan Mat 2 disini. Melaporkan dari stasiun drum Ryan Drasunito. Manekin Korea, ada Manekin Korea disini. Eh, salah. Gue cintanya Ryan Drasunito, itu gak maksud lah. Jadi, inilah set drummer Ryan Drasunito yang sangat... Ryan Drasunito. Sangat Ryan Drasunito. Oke, drum gue ini kanopus birch tomnya. Tomnya 10, 12, 14, 16 inch kanopus birch. Tapi, kicknya itu kanopus RFM. Jadi, tomnya kayunya birch, kicknya kayunya maple. Kicknya itu 22x18. Gitu. Terus, snare. Wah ini. Sorry, Mak. Cuma ada satu di dunia. Mahamat, maamat. Ini snare Zelkova tapi custom size. Jadi, Zelkova itu biasanya 14 inch. Ini gue 13. Tapi, kanopus juga kan? Kanopus juga. Bener ya? Gue udah notice? Iya. Semua Zelkova 14. 13. Iya. Gue gak tau. Nah sih, gue pengen tau ya. Kenapa 13 ya? SEDAK! Tapi bener sih, gue gak tau. Gue dari dulu, gue pernah punya drum gue sebelumnya ada Noble Kuli, Sakai. Itu emang gue seneng snare 13. Gue gak tau kenapa. Snare utama gue ya. 13. Terus disini ada... Lucky 13. The Maple. Kanopus The Maple. 10. Ini ya? Gak ada. Ini 14. Ini 14. Ini Ekanopus Ash. Nah, dulu pernah ada gitaris nih. Atau ngomong gue lagi interview sama dia. Gue bilang kan gitar tuh cering-cering doang bunyinya. Lu mau ganti gitar apa kek. Gue bilang, sah sebenernya kalo gitar elektrik. Lu punya di panggung elektrik, akustik steel, akustik nylon. Beda. Kalo ini elektrik, 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 elektrik. Semua sama kan? Terus dia bilang, snare drum gue bunyinya tak-tak doang. Eh. Eh, semua orang nih. Mbak-mbak lu panggil di jalan, suruh denger ini. Iya beda. Bunyi semua kan? Beda kan bunyinya kan? Jadi ada gunanya. Kepalanya bunyi sama gak, tok? Kepala. Eh, eh. Gue seneng combine snare-nya 13, 10, sama 14 buat ini aja. Buat variasi groove. Snare utama gue tetep ini. Terus snare 10 buat kasih aksen yang lebih oke. Nah ini dia. Ini dia. Sorry. Shhh. Ini, ini. Sunitor sound. Rayana Sunitor. Gak bisa diginiin juga. Nah ini dia. Nah ini dia. Nah ini dia. This is RS sound. No, no. This is the sound of the Hitsburger. Heeeey! 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 Nah baru gue cocokin sama key lagunya. Kalo ada masalah ya. Kalo kedengeran yang gak enak. Gimana gitu. Kalo mood gue idealnya tom 1 disini. Kalo gue naikin lagi pitchnya bisa. Cuma tahunnya berubah. Mungkin gue kalo mau naik lagi gue ada tom 8 gitu. Cuma ntar di note jealous lagi gue kebanyakan. Dari dulu udah main setting ini. Ini terus 2 disini. Dulu sekolah enggak. Tiga piece. Berat. Enggak. Sebenernya itu. Ini sejak kapan? Gue sebenernya paling seneng cuma... Tiga belas. Ners. Ners. Sepuluh, empat belas. Sebenernya. Oh iya iya. Cuma karena kemarin kita main sama Glenn. Glenn kan musik macem-macem ya. Hmm. Ada yang pop ballad. Musi feel. Big feel gitu. Jadi perlu kayak gini. Dan kadang-kadang juga. Kayak misalnya gue pake sener rendah kayak lagu apa ya. Romansa. Masa depan gitu. Gue pake sener rendah. Ini jarang gue pukul nih. Karena menurut gue terlalu jauh. Jadi yang gue pukul cuma ini doang. Ntar ya? Kau bunyi yang itu ya? Sama ini. Sama ini. Nah. Mirip. That's a study. Kenapa dia pilih itu? Iya. Coba. Enggak, gue gak tau kalo. Bener deh. Coba bener. Pas dia. Simba, simba, simba. Simba, simba. Simba, simba. Jadi ini terakhir. Jadi teman-teman. Dia baru pulang dari negara yang pembuat. Iya dia yang cerita dulu. Nggak mau kasih. Intro. Gue sih kalo baca aja. Muradiril. Gue sih pengen makan sate kebab gitu ya. Kayak agak tulki-tulki gitu ya. Satu leker kayaknya. Satu leker ada. Satu leker ada. Lanjut. Ya simba, muradiril. Ini juga banyak yang custom nih. Ini awal gue minta. Mosaic. Gue juga gak tau kenapa gue seneng China 14. Jadi bunyinya. Busak itu. Hei. Fast aja. Ini cuma ada salah satu. One of four. Ini ada deh. Cuma gue minta emang ini 14. Soalnya dia biasanya kan China agak gede-gede. Terus ini Crash 18. Renaissance regular. Busy Ride 21. Nah ini. Ini. Ini sebenernya belum boleh gue omongin. Ini masih prototype. Nah jadi waktu video ini dibikin. Simbal ini nih belum dijual di pasaran. Jadi gue agak gak mau ngomongin tentang simbal itu dulu. Tapi kalau sekarang udah. Jadi ini sebenernya adalah prototype dari Murad Diril Renaissance Custom 18 Crash Ryan Rasunitos Signature Series. Mantap. Tapi ini my favorite. Top. Pas dia bawa-bawa terekaman ini. Eker juga terekaman. Eker juga terekaman. Eker juga terekaman. Tapi gue ke Spino gue terekaman. Tapi sorry ya. Gue datang ke pabriknya. Eh gue co- Sayang. Coba tolong. Tapi kan lu bayar ticket sendiri. Ini bayar ticket maaaat. Makan dibayar mah. Dia kan bayar sendiri semua. Oke. Next. Next next. Tapi ya oke oke. Soon ya. Nanti ini ada aneh sendiri. Ini top sih. Ini top. Ini just one. This is the one. Terus. Apa ya? Two-Face namanya. Two-Face stack. Ini Renaissance FX. Ini splash. Splash juga gue pesen dong ya. Splash 8 ya. Apalagi ya. Mike kalau. Mike kok ini. Yang sebenernya kalau Mike yang lain sih. Standart ya. Tergantung apa yang gue kasih. Siapa yang bawa. Oh iya. Oh jadi ini. Buka-buka lu. Gue sih Mike. Yang penting gak rusak deh. Ini. So long on Mike. Ini banyak yang nanya. Sup. Sup Mike banyak nanya. Sup Mike tuh apaan. Sup Mike tuh sebenernya kayak speaker nih. Dalamnya speaker cone. Terus. Jadi speaker sama Mike kan bolak-balik sebenernya. Balik ya. Jadi ini bisa dicolokin jadi speaker bisa juga gitu. Jadi dia karena speaker tuh membrannya relatif berat. Yang bisa gerakin dia cuma low frequency. Namanya low freq. So long on low freq. Jadi dia cuma. Cuma. Nambil low frequency doang. Eh. Steak steak steak. Ini steak namanya Wing Chun. Wing Chun. Oh. Winsen sorry. Winsen. Dari mana brandnya? Dari Sweden ya. Ini juga. Buat andalan gue buat snare rendah. Si Big Fat. Yang Donut XL. Endors. Endors ya. Kayaknya kok paling cepet. Oh ini. Mixer banyak yang nanya juga. Oh iya iya teknis teknis. Jadi berapa channel ya? Mixer. 24 mixer gue. Enggak. Maksudnya channel drum berapa? Oh. Enggak tau channel drum gue berapa sekarang. Channel drum berapa channel drum? Bill. Ayo. Channel drum berapa sih? Hari ini. Nah biasanya. Biasanya 12. Nah. Likit kan? Likit. Oke iya. 12. 12 sama OH? Semua. Tampakannya enggak pakai floor 2 biasanya. Oh. Jadi drum lu. 12. Udah jadi satu. Masuk ke sini ya? Ya gimana? Iya. Jadi ini nih input dari. Mixer monitor. Maksud channel 1, 2. Gue pengen kiri kanan. Dronnya kebalik. Kanan kiri. Jadi gue bisa EQs dikit lah. Ini soalnya aku drum ya? Ah semuanya? Semuanya masuk ke sini? Masuk ke. Iya iya. Tapi yang serau gue pakai sih. Misalnya pun kita pakai Avium. Avium kan. Gue tetap output ke sini. Jadi kalau Avium kan lo dengar kliknya dari Avium. Iya iya. Kalau gue tetap dengar kliknya langsung. Jadi kalau ada apa-apa sama sistem Avium yang error atau apa. Gue tetap bisa. Itu penting. That's a technical solution ya. Jadi masing-masing personal menemukan sendiri untuk menjaga supaya band ini keep going. Iya. Tapi jangan. Sekarang balik lagi dengan mixer sesimple. Ini. Lebih efektif. Jadi lo gak usah expand apa lebih. Enggak. Yang penting kalau lo punya mixer kayak gini. Yang paling penting adalah si monitor engineer si Rizal. Ngasih mix yang enak ke gue. Karena gue dia yang ngelakuin mixnya. Terus ini air monitor gue yang harusnya gue di endorse nih. Karena gue udah pamerin mulu nih. Ini air monitor. Punya feature satu yang gak ada air monitor lain yang punya. Feature nya adalah abis main lo bisa lempar. Ui mat. Karena? Dinjek bisa? Karena harganya 200 ribu. Abis main lempar aja. Ini bukan yang pernah ketemu di pesawat ya. Itu beda lagi. Beda. Kalau dulu gue pake air monitor yang mahal-mahal gue. Abis main hati-hati gitu kan. Duanya abis main. Ya ya ya. As long as it works lah. Jadi dia ada stock lima sebenernya dirumah. Dia sudah beli lima. Abis itu gue rusak ganti lagi langsung. Yoi mantap. Hard case, hard case. Hard case gue endorse hard case. Warna-warni. Endors juga ya? Oh iya dong. Tapi ini one of the durability paling bagus. Ini lama kali lo yang pake ya? Stockwell durability paling bagus ini. Kenapa? Keren pernah punya. Keren yang punya buat 10 inch. Sampai hari ini masih ada. Bener. Dan itu belum rusak-rusak ya. Berapa puluh tahun. Anti rayap ini. Sama anti badai. Anti badai. Case-nya. Tapi mental tetap. Ya udah gitu lah kira-kira drum gue. Begitu aja. Mantap. Tengok. 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 Ini males banget sih diritanya tanya. Apa? Jadi semua tadi udah. Jelasin alat lo. Kan orang justru paling penasaran dengan alat lo. Gak, gak, gak bisa. Gak, gak bisa. Beli sana semua. Males banget sih. Abayan, abayan, abayan. Mulai dari sini aja. Mulai dari. Lu ngapain sebenernya? Panjang ya. Gimana mau versi pada versi panjang? Versi bebas. Ini bebas kan? Sudah tinggalkan, tinggalkan. Ya pokoknya gue main sequencer disini. Sequencer itu kalau belum dijelaskan ya cari-cari sendiri aja. Penjelasannya apa. Kalau secara alat gue kebetulan masih pakai alat. Alat komputer gue dari 2010. So, dia masih sangat kuat. Sudah melalui beberapa perjatuhan. Hampir kebanjiran. Sama Om Dul dan sebagainya. Dari 2010 masih oke. Gue gak pernah punya masalah sampai sekarang. Ya. OS, OS berapa? Ini mas sengaja nih. OS 10. Ini OS paling stabil. 10.68. 10.68. Zoom aja gak bisa disini. Gak bisa. Gak bisa. Kalau pakai 10.12, 10.13. Anak baru. Oh tia. Ini apa? Terus. Sovere dulu dong nyari sini dulu sovere. Kelamaan udah. Paling bagus semua juga udah pakai. Iya kan? Jangan pakai logic, pakai built-in live. Oke? Dengerin. Jangan pakai logic, pakai built-in live. Karena apa buat live. Jadi memang gue bercanda tadi soal logic. Lo boleh pakai apa aja sebenernya. Tapi untuk keperluan gue main live. Bersama baku cakar dan juga di tempat-tempat gue main lainnya. Itu memang software ini paling bisa lo pakai buat main live bersama musisi lain. Lo ngeband, main apa itu. Udah ada nomor satu deh. Gak ada lawannya. Apalagi? Lanjut dari software. Isinya apa aja biasanya disitu? Isinya dari yang resmi sampai yang resmi. Iya ada juga gue plug-ins. Kayak bawaannya dari built-in pasti ada otomatis. Gue juga banyak banget ya. Kalau yang ini sampe gue ingetin juga nih ada. Jadi saya dulu dikenal dengan nama Bang Roe aja kayak ya. Jadi dulu di point square lantai UG, pojok kiri sebelah WC. Itu udah rojak your solution. Nah itu dia. Tokonya gak pernah buka. Itu mesti diketok tuh. Jadi pokoknya ceritanya ada tukang software di Ratu Plaza. Suatu hari dia yang nelfon gue. Yang nanya. Bang, mau nanya Bang. Kalau serial numbernya BFD abang punya gak Bang? Lagu bingung yang jualan dia. Nanyanya sama gue. Ya itulah pokoknya. Jawa dulu pokoknya jawa nya masih kegelapan. Yaitu kita suka membeli software. Plugins kalau lu bisa deketin kamera kesini. Mungkin keliatan daftarnya. Ya ini cuman yang gue ini. Karena gue gak pasang semua plugins gue disini. Cuman yang penting-penting ada. Dari efek-efek sampe beberapa softest juga. Terus ya kalau lu ngomong aja di dalamnya apa. Terutama di dalam Ableton karena warp nya kan. Dia bisa ngikut. Dia bisa ngikut tempo. Dari lagu yang gak ada. Kita mau main lebih pelan. Kita mau main lebih cepat. Untuk keperluan main bersama band. Itu sangat bisa dimanipulasi. Kembali ke laptop. Lap dance. Oh gak. Laptop ya udah justru. Berangkat ke yang lain. Coba berarti disini lu ada backing vokal keluar disini. Ya. Tempo segala macem bisa dirubah. Gue biasanya suka janjian sama dia. Dari cuman gue mainin klik saja. Sampai full semuanya musik dari gue. Bisa aja. Tergantung kebutuhannya. Iya. Kadang-kadang kalau Glenn rubah lagu dadakan di atas panggung. Dia telat buka ini. Gue mulai duluan biasanya. Abis itu kejar-kejaran tempo sama Dede. Cocok-cocokin. Karena gue ada klik disini kan. Nah. Yang dulu orang penasaran semua nih kan. Routing ini lu. Oke. Secara sederhana. Routing gue. Adalah gue membaginya. Semua yang musik. Itu keluar lewat. Jadi gue punya 8 output channel. Di sound card gue. Segemua musik gue keluarin lewat channel 1 dan 2. Nanti lu bisa liat di belakang kalau perlu. Tapi ya itulah pokoknya. Channel 1 dan 2. Semua musik keluar lewat. Kayaknya paling sini ya. Ini nih channel 1 dan 2. Semua musik keluar lewat 1 dan 2 stereo. Semua vocals biasanya. Eh semua vocals keluar dari 3 dan 4. Oke 4. Oke. Kemudian. Khusus di hari ini. 7 dan 8 ini gue pakai untuk keyboard gue. Untuk output keyboard gue. Apapun yang gue mainin atas keyboard ya. Keyboard ya pad. Oke. Untuk hari ini. Nomor 1 ini paling gak boleh bermasalah. Ini adalah klik. Yang bagiin klik ke Ryan dan juga ke semuanya. Hari ini. Channel 6 gue yang biasanya mungkin gak dipakai. Jadi dipakai. Karena kita mau ada. Eits sensor dulu. Oke. Ntar dulu. Tapi ini. Oke. Dari klik. Lempar kesini kan. Headphone distributor. Oke. Dari. Ya. Dari klik itu gue. Ini kan ada cuma satu channel. Kenapa gue lempar kesini. Adalah. Biar gue bisa membaginya. Ke tempat-tempat yang lain. Seperti misalkan. Biasanya kalau setup. Live. Gue main di panggung. Nomor 1 itu pasti ke. Buat gue pribadi. Yang gue dengerin. Nomor 2 atau 3 itu gue lupa. Kayaknya ke Ryan langsung. 3 dan 4 itu. At my disposal. Bisa gue. At. At my disposal maksudnya. Jadi bisa gue kirim ke. Siapapun yang memerlukan. Gue bisa kirim ke Om Hari. Gue kirim ke Ayla. Terakhir-terakhir. Karena dia ikut jadi nyusahin. Mesti nambah. Satu lagi dari sini. Oh lo Ian. Yang mau nanya ini Ian. Karena orang pasti nanya kan. Kalau orang. Pasti orang mau tau. Gear nya gimana. Mungkin lo udah bahas. Tapi yang menarik adalah. Ini gak rusak-rusak ini udah lama nih. Nah. Gue udah bilang. Audio 610 lah. Fire wire. Laptop. Dan ini lebih mudah dikit. Kayaknya 2011 atau 2012 ya. Gue lupa. Tapi ini 2010. Jadi. Banyak yang ketika gue. Membeli laptop ini. Kalian-kalian mungkin juga belum baca musik. Oke. Jadi. Saking tuanya dia maksud gue ya. Tapi ya alhamdulillah. Mba sekarang masih. Masih. Bekerja sebagaimana mestinya. Tidak membuat gue masalah. Tidak bikin pecah kepala. Relatif di panggung. Gue jarang ketemu masalah yang. Kabel portnya. Gampang copot. Atau apa. Hampir tidak pernah. Mungkin presentasinya dari. Sekian lama gue main. Dari 2008. Kira-kira mungkin di bawah 3%. Bermasalahnya. Top sih. Jadi. Gue tuh hampir kemarin. Pas lagi buka-buka forum. Ada yang jual second. Gue tuh mau ingetin dia. Mau beli lagi gak. Karena itu. Sekarang udah murah. Masa sehat buat. Ada backup buat dia. Karena waktu itu. Beli di Singapur kan. Beli di Singapur. Which is. Ah iya. Langka. 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 Gue kedepannya sebenernya gini. Gue curiga. Kalo misalkan. Pada. Masa kedepan gak ada yang tau. Kalo gue harus ganti laptop. Atau gue harus ganti sound card. Yang paling bermasalah sebenernya. Port. Karena. Laptop sekarang. Sudah tidak punya. Ini masih Firewire. 400. Bahkan. Sorry. 400. 400. Yang mana itu pun gue harus. Dorong kesini. Dengan 400 ke 800. Karena dia sudah punya. Tidak punya 400 juga. Nah kedepannya. Kan di laptop udah USB C semua tuh. Laptop udah USB C semua. Apa gue harus pakai konektor. Apa gue harus pakai hub. Atau apa. Jadi hub wire wire sama. Kayak gue. Jadi gue dari USB. Cari serum dalam cerami. Itu seperti. Gue dari USB. Ya dari. Dari Thunderbolt 3. Ke Thunderbolt 2. Dari Thunderbolt 2 itu Firewire. Astaga. USB kayak ini. Tapi udah gak pakai lagi. Cuman. Ya. Perjalanan panjang sih. Kalau ini. Untuk hari ini doang ya. Ini. Endorse ya guys. Dari. Dari. Endorse dari Habib Condet. Enggak. Gue gak tau ini apaan. Pokoknya. Ini. Dari Coco Bodar aja. Pokoknya. Hari ini dia bisa denger lah. Pokoknya. Oke. So. Next. Ada lagi paling. Cukup ya. Keyboard. Udahlah. Droller. Ini warna-warni gini heboh sekali loh. Wow. Berubah warna kalau gue pencet. Ini lucu aja nih. Gue kan gak niat gitu kan. Bawaannya dia. Aslinya tuh kayak. Super warna-warni gila. Wow. Gue merengah lo. Kalau ini berubah warnanya. Kalau lo pencet iya. Jadi ternyata ada. Ada memang softwarenya. Dari. Dari. Lo bisa custom. Terus gue tarinya sotoy. Ah. Gue kan nasionalis banget anaknya. Gue pikir deh. Gue pengen bikin merah putih. Tapi pastilah merah putih-merah putih jadi salah ya. Gak enak juga. Kalau ditemusnya kan ini merah. Segini. Putih segini. Terus gue bikin kalau lo pencet biru. Gitu kan. Ini kalau gak salah gue lupa deh. Ada velocity-nya kalau lo pencet apa? Enggak ya? Oh gak. Ini gak. Gila 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 nih. Kalau kebalik jadi merah putih biru nih. Hmm. Niki nih. Ya oke. Yaudah gitu aja. Jadi terima kasih. Oke. Ke gue dong. Ngapain ke dia lagi ngomongin gue. Walau pakai ke dia lagi. Oke. Oh enggak kan. Dia bad leader ya. Gak ngaruh kalau disini. Jadi. Intinya itu dia tadi. Setup gue sederhana. Ke depannya. Semoga. Masih. Sehat-sehat terus ya. Walaupun udah. Aki-aki. Kayak yang main ya. Tapi. Semoga dia sehat terus. Dan tetap berkarya terus. Jangan lupa subscribe dong. Tekan tombol loncengnya. Jangan lupa. Tekan tombol like-nya. Jangan lupa subscribe. Sama? Sama apa? Lonceng kalau kata Om Hari. Bunyikan loncengnya agar anda selalu mendapat notif-notif terbaru dari channel kami. Sampai jumpa. Jangan lupa.